Halo guys, halo sahabat marupun, selamat sore. Hari ini kita tidak ke rebun, ini kita coba berbagi hobi ya. Ini kita punya kesenangan ngumpulin kursi atau meja-meja jati yang alone ya, jadi tua. Ini meja didapat dari Pati, adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek-adek. Kalau kursinya ini baru kemarin, ini dari Pak Agus Bidodo ini. Banyak sekali koleksinya Pak Agus Bidodo ya, yang belum diulang menjadi kursi atau meja. Ini kita juga kemarin dapat 3 papan jati ini ya, ini rencana kita buat porsi minimalis ya. Sebetulnya kemarin ada sekitar 15, cuma yang sisanya mungkin penyimpanannya kurang bagus dimakan rayap, sapok ya. Ini mungkin meja itu seri dengan yang ini, satunya ini. Sama ini, kursi juga sama, didapat dari Pak Agus Bidodo. Kayu dari Pak Agus Bidodo. Ada lagi nih yang kecil ini, ini sepetan ya, porsinya yang kecil ini. Untuk meja makan. Ini warna-warna juga ini. Ini kayu dari Budung Jati ya, daerah Budung Jati ya. Daerah Budung Jati berbatasan dengan Wilali. Ini kita suka dengan kayu-kayu yang, terutama kayu-kayu yang tua. Kita juga punya kayu bendam ya, kayu hasil kabah, didapat dari tanah yang kebendam. Sudah kita buat meja. Ini kita juga ada bahan, cuma belum kita gadap. Ini Jati Ponggol ini, Jati Plus kemarin yang ditebang di daerah Sumberagung. Ini bolong nih. Ini sharingnya, nanti rencana kita buat kursinya. Ini kemarin belum dapet ide ya, belum dapet ide untuk dibuat ya gimana. Ya kita simpan dulu. Kemarin ada Jati Plus berapa, mungkin ada 15 batang untuk di daerah Sumberagung. Kita dapat satu. Oke, saya dapat tempat pun. Terima kasih. Boga menjadi hobi, bisa menjadi hobi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.